Terima kasih. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, itu adalah yang pertama. Bank Kiwi Bukopin adalah perusahaan perbankan nasional yang telah berpengalaman semenjak tahun 1970, di mana dalam menjalankan kegiatan usaha selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan dan SOP yang diawasi oleh OJK dengan selalu memprioritaskan kenyamanan nasabah dan keamanan dana nasabah. Yang kedua, bahwa Bank Kiwi Bukopin sebagai lembaga keuangan perbankan dibatasi oleh undang-undang perbankan dalam menyampaikan informasi mengenai nasabah maupun simpanannya dalam hal ini, Rasiabang. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami tidak akan menyampaikan mengenai kronologi serinci terkait permasalahan dana Ibu Rabeca Adutadak dan memohon rekan-rekan media memahami hal tersebut. Yang ketiga, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai data nasabah dan simpanannya termasuk transaksi-transaksi nasabah tersebut, Bank Kiwi Bukopin hanya dapat membuka data kepada nasabah itu sendiri atau kepada penegak hukum yang sedang menjalankan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, bahwa mengenai permasalahan dengan Ibu Rabeca Adutadak atas permintaan yang bersangkutan, Bank Kiwi Bukopin dengan ipikat baik telah menyampaikan rincian kronologis transaksi yang menjadi pembicaraan pada saat ini dengan data yang selengkap-lengkapnya pada tanggal 5 Maret tahun 2020 di kantor Bank Kiwi Bukopin Cabangupang. Yang kelima, dan terkait dengan permasalahan ini, Ibu Rabeca Adutadak pada tanggal 7 Juli tahun 2020 telah melaporkan Bank Kiwi Bukopin dengan dugaan tindak pidana perbankan kepada Direkturat Reserse Kriminal Khusus Oda NTT sebagaimana laporan polisi nomor LP-B-278-7-RES.2.2-2020-SPKT. 6. Dalam proses hukum tersebut, pihak Bank Kiwi Bukopin telah beberapa kali diperiksa untuk memberikan keterangan dan juga menyampaikan bukti-bukti permasalahan ini. 7. Bahwa terkait dengan proses hukum tersebut, pihak kepolisian beresarkan kewenangannya secara profesional mengeluarkan Surat Perintah Penghantian Penyidikan atau SP3 dengan nomor SPP LID Garing 69 Garing Romawi 10 Garing 2020 Garing Reskrimsus pada tanggal 16 Oktober 2020 yang pada pokoknya tentang menghentikan penyidikan terhadap laporan polisi Ibu Rabeca Adutadak kepada Bank Kiwi Bukopin karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. 8. Bahwa beresarkan SP3 tersebut, maka cukup secara hukum membuktikan bahwa segala tuduhan Ibu Rabeca Adutadak terhadap Bank Kiwi Bukopin adalah tidak benar dan Bank Kiwi Bukopin secara profesional selalu menjalankan kegiatan usaha perbankan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Bahwa terkait dengan kejadian pada tanggal 10 Februari 2022 di kantor Bank Kiwi Bukopin Cabang Kupang, Bank Kiwi Bukopin sangat menyayangkan langkah-langkah non-hukum tersebut yang berasal dari pihak Ibu Rabeca Adutadak di mana sebagaimana yang telah dijawarkan bahwa permasalahan antara Ibu Rabeca Adutadak dengan Bank Kiwi Bukopin telah diproses secara hukum di Polda MDT dan telah dikeluarkan SP3 yang pada pokoknya menghentikan pemeriksaan dugaan tindak pidana dan secara hukum dapat diartikan bahwa segala tuduhan tidak baik terhadap Bank Kiwi Bukopin terkait dana Ibu Rabeca Adutadak adalah tidak benar. Yang ke-10. Bahwa apabila Ibu Rabeca Adutadak tidak puas atau tidak terima dengan keputusan SP3 pihak kepolisian tersebut, sepatutnya mengupayakan langkah-langkah yang disediakan hukum misalnya pra-peradilan sebagaimana yang disediakan oleh KUHP dan kami dari pihak Bank Kiwi Bukopin juga sangat menyayangkan kegaduhan yang sempat terjadi beberapa hari lalu sehingga cukup mengganggu kegiatan operasional Bank Kiwi Bukopin kami dari pihak Bank Kiwi Bukopin meminta maaf kepada seluruh nasabah atas ketidakpenyamanan yang terjadi beberapa waktu lalu dan kami yakin segala sesuatu dapat didiskusikan melalui cara yang lebih baik. Selanjutnya pada kesempatan ini secara resmi melalui press conference ini kami sampaikan bahwa pihak Bank Kiwi Bukopin sepenuhnya tidak melakukan hal-hal yang telah ditunjukkan oleh pihak yang bersangkutan maaf yang telah ditunjukkan oleh pihak yang bersangkutan seluruh kegiatan usaha dan operasional perusahaan selalu mengacu dan mentaati peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang terakhir kami juga minta maaf kami dari Bank Kiwi Bukopin Cabang Bupang mohon maaf kepada rekan-rekan media rekan-rekan wartawan jika ada sesuatu yang tidak berkenan dari perusahaan selama proses pencarian informasi yang mengenai hal ini kami juga sepenuhnya terbuka untuk segala akses atau informasi yang dibutuhkan oleh seluruh rekan-rekan media demikian yang dapat kami sampaikan hal-hal yang menjadi perhatian media dan pihak terkait dapat disampaikan melalui press conference ini sekali lagi kami menghormati seluruh proses hukum yang berlaku saat ini sekali lagi di akhir saya sampaikan terima kasih banyak untuk kehadiran dari teman-teman media harapannya mudah-mudahan dengan press conference ini bisa diluruskan yang sebenarnya yang menjadi konsumsi padi baik itu saja terima kasih selamat siang jadi untuk tanya Pak kita bagi dua sesi ya satu sesi tiga pertanyaan cukup ya oke saya Jifri Tepo Bali dari media postal MbD pertanyaan saya yang pertama terkait dengan tadi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak terkait dengan kegaduhan yang terjadi di Bambu Kopi perlu juga kami sampaikan bahwa kegaduhan itu ternyata dipicu oleh salah satu oknum pegawai Bambu Kopi yang menyebutkan kata awal-awal lalu itu menyulut emosi dari para Ibu Rebecca bersama keluarga dan kuasa hukum sehingga perlu diluruskan apakah memang dari pihak Bambu Kopi sudah memberikan suatu mau dibilang seperti ada satu hal yang pasti bahwa ketika ada yang bertanya tentang ini bahwa jawaban yang harus diberikan kepada nasabah maupun yang lain-lain seperti itu bahwa abad-abad uang itu tidak mungkin kembali dan lain sebagainya oke seperti itu lalu pertanyaan yang kedua ini kan terkait dengan uang yang hilang yang ada di Bambu Kopi nah ini menjadi tanya-tanya di tengah-tengah masyarakat bahwa kita punya keresahan bahwa jangan sampai kita simpan uang lalu nanti nasibnya seperti ini karena seperti yang kasus yang sudah dilaporkan bahwa ini kan yang mau diangkat ini kan adalah menyantap badan hukum yaitu PT Bambu Kopi ini temenya sesuai dengan penuh-penuh perbankan tapi sesuai dengan hasil penyelidikan bahwa kasus ini tidak cukup bukti sehingga dialihkan ke bagian umum dikrimung artinya bahwa yang ditersantakkan ini hanyalah si oknum itu nah padahal melekat di dalam diri dia ini adalah sebagai karyawan Bukopin ketika dia melakukan tindakan dengan ibu Rebecca dia bertindak atas nama Bang Bukopin bukan atas nama dia pribadi lalu ketika terjadi persoalan lalu hanya dia saja yang menanggung akibat atas perbuatan itu nah ini masyarakat menjadi ragu-ragu sehingga pihak Bang Bukopin harus memberikan klarifikasi dan memberi pencerahan supaya ya kami juga ini kan nasibah juga kalau bilang jangan sampai ketika kami simpan uang akhirnya nanti nasibnya begini hanya obnum saja yang dihukum uang kami tidak dikembalikan kira-kira seperti itu saya kembalikan baik mungkin satu-satu ya biar tidak yang pertama terkait mungkin sempat terdengar kata abal-abal ya ya kalau kita kita mungkin kalau kita bawa ke pribahasa ya ada asap mungkin karena ada api ya tapi pada intinya yang jelas bahasa itu tidak ditujukan kepada nasabah ya mungkin kepada oknum yang mungkin pada saat itu misalnya mungkin menyampaikan hal yang sebenarnya tidak perlu disampaikan ya kemudian terkait ada ada indikasi dari ini katanya mungkin itu kata keluar dari teman-teman karyawan ya itu akan kami belajar dan apabila ada indikasi memang itu memang dan itu menyalahi ketentuan kita ya itu kita akan proses sesuai ketentuan disiplin karyawan ya itu yang pertama kemudian terkait simpanan ibu rabeka ya jadi simpanan ibu rabeka itu semua proses keluar dari rekening tabungannya di bangun kopin itu semuanya sudah sesuai prosedur standar layanan SOP nya perbankan ya jadi teman-teman wartawan ataupun juga mungkin ada yang juga jadi nasabah kopin disini semua transaksi itu bisa dilakukan apabila sesuai standar layanan atau SOP nya perbankan dalam hal ini bang jadi ibu kopin ya mungkin itu dengan dapat kami sampai saya tambahkan mengenai transaksi kami ini sangat tetap jadi ada beberapa layar ada beberapa tahapan tidak bisa satu orang itu melaksan transaksi tidak bisa jadi di hari-hari kami itu ada istilahnya mekan transaksi itu kita periksa namanya segal sampai dengan persen harian namanya dari tiga layar ini kita pastikan bahwa itu sudah sesuai dari sini juga keesokan harinya pasti akan diperiksa lagi oh jadi tidak mungkin apabila hanya tentunya sudah melalui proses tampan-tampan yang telah ditetapkan jadi seperti itu jadi kita ada beberapa layar itu maksudnya berarti kesimpulannya uang ibu rebega ini tidak akan mungkin kembali lagi Pak gini uang 3M ibu rebega itu dialihkan atau seperti apa ceritanya kalau sesuai dengan kronologis sudah disampaikan kami belum kami belum tahu kronologisnya kami bertindak atas perintah dari nasabat disitu ada transaksi yang telah ditangkap dari nasabat dan kami sudah melakukan konfirmasi atas kebenaran transaksi tersebut dan itu terekam jelas di voice record penegasan Pak jadi uang 3 miliar itu dialihkan atas berminat nasabah nasabah yang meminta siap seperti itu sudah tiga sudah tiga pertanyaan ya siap menambahkan menambahkan sedikit terkait hukumnya bahwasannya pada tanggal pada tanggal 7 Juli 2020 si Bu Rebeka melakukan bangka Bukum atas dugaan tindak dan perbankan yang isunya adalah seperti adanya pelanggaran SOP yang menurut Ibu Rebeka atas penelitikan Kuyako Polisian dasar keterangan bukti-bukti itu sudah disimpulkan usahnya tidak ada kesalahan prosedur di bangku kopin semua yang dilakukan bangku kopin terkaitan dan Ibu Rebeka itu sudah sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan permintaan imperial sehingga keluarlah SP3 sampai ke sana sama Pak IM tadi saya Steve dari Inew mungkin kemarin Ibu Rebeka juga sempat catatan kalau beliau sebagai nasabah prioritas mungkin layanan apa yang diberikan kepada nasabah prioritas ketimbang nasabah biasa oke jadi layan prioritas ini layanan ekskursif yang diberikan kepada bangku bukti dengan tentunya dengan kerja khusus untuk dibang kiri bukti sendiri itu untuk menjadi nasabah prioritas harus memulai total minimal 500 jadi disitu ada beberapa kelebihan diantaranya satu itu free SD kemudian kemudian ada juga layanan layanan dimana nasabah tidak perlu datang ke bangku kopi cukup mengembulai RBO melalui telepon nanti proses kita akan pihak servis dari kantor misalkan stop wang kita akan mendatang nasabah mengambil uangnya lalu kita bawa ke kantor untuk melakukan transaksi seperti itu terima kasih dari macet lagi ya saya re dan saya re saya re saya re saya re di beberapa hari lalu saya berfira dari sosial di dari masalah yang di masalah yang di masalah terlalu 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 yang hari ini di di adanya di SPS memimpin langkah atau proses lanjut dari pihak sehingga dapat menerjala kepada nasabah atau menjal nasabah sehingga di depan tidak ada tas-tas yang terjadi seperti saat ini jadi baik seperti disampaikan tadi ya jadi untuk pelayanan ke nasabah baik kalau nasabah itu langsung ke kantor ya itu berarti jelas ya nasabah hadir di depan tetapi kalau nasabah tidak dapat hadir di kantor itu tidak semua nasabah bisa lakukan seperti itu itu bisa bank bukofin lakukan pelayanan secara pick up seperti disampaikan tadi sama Pak Haji itu apabila dia masuk kategori prioritas pada saat dia kita lakukan pelayanan pick up itu standar pick up nya itu nasabah prioritas itu sudah ada jadi seperti tadi maaf kalau tadi disampaikan kasusnya masalah di Ibu Rabeca itu jelas terkonfirmasi semuanya ada voice record nya jadi tidak bisa kita lakukan jadi misalnya nasabah teman-teman RBO pick up kemudian datang tanpa konfirmasi itu tidak bisa itu berarti kita menyalahi start dari jadi harapan kami dengan press conference yang ini itu bisa minimal menginformasikan kepada nasabah kes yang kemarin itu posisinya seperti apa dan standar layanan perbankan khususnya Kimi Kukupi itu seperti apa semua sesuai SOP yang sudah diatur dan diawasi oleh otoritas ini itu ya itu ya teman-teman satu lantai ya ini saya mau menegas saya 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 menemukan itu sampai hari ini saya saya merasa bahwa uang 3 miliar itu masih ada di bank Bokopi sementara seperti yang disampaikan tadi bahwa semua sudah sesuai prosedur sehingga kasusnya juga sudah di SP3 kan nah yang mau saya minta penegasan adalah apakah uang ibu rebeka saat ini benar sudah dicabut oleh ibu rebeka secara pribadi dia sudah mengalihkan ke tempat lain atau uang tersebut atas bantuan karyawan Bokopi yang memindahkan ke perusahaan lain baik jadi yang jelas uang itu sudah dipindahkan ke bank lain atas perintah ibu rabeka jadi bank baru bisa melakukan transaksi apapun juga atas permintaan persetujuan masalah ini 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 kalau sudah di darah sekali lagi di 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 Alasan mereka menjelaskan sesuai dengan apa yang mereka menjelaskan Disitu ketika si Jacqueline mendatangi Ibu Rebeka Duttadak ini Dia membawa sejumlah form yang diisi atau didatangi temanin oleh Ibu Rebeka ini Nah di form itu ada beberapa yang diselipkan katanya Ini kami pada perisiknya bahwa kami mendengar sesuai apa yang sehingga kami juga bertanya untuk meng-clearkan ini Kami tidak berpihak bersama-sama supaya ini menjadi pencerahan kepada publik Jangan sampai kami terjebak dalam pembentukan opini yang nanti bisa menyesatkan atau membuat persoalan ini semakin kandarunya Makanya kami harus pindah ketika kami undang-undang ini kami harus perlu klirkan ini Karena disitu dijelaskan bahwa ketika Ibu Jekri membawa form-form itu untuk ditandatangani Disitu ada beberapa form yang diselipkan Isi dari form itu salah satunya itu menyetujui untuk memindahkan uang ke PT Makota Nah karena dengan alatannya dia bahwa ketika dia adalah nasabah prioritas Ketika disodorkan itu dia hanya ditempel Lalu form yang seharusnya tidak perlu itu diselipkan di bawah Akhirnya dia cuma tanda tangan-tanda tangan Ternyata hasil tanda tangan itunya itu adalah menyetujui untuk memindahkan uang itu Makanya kira-kira kita butuh penjelasan yang terperinci dari pihak Bukupin Apakah sistem ini ini sudah mau dibilang Suatu hal yang sudah direncanakan bersama dalam bank Sehingga menjebak nasabah dengan proses-proses seperti itu Makanya kita perlu klirkan itu Kira-kira begitu Oke baik terima kasih Jadi yang jelas bank menjalankan transaksi Berdasarkan selip transaksi yang ditandatangani Jadi selip transaksi yang ditandatangani oleh Ibu Rabeca Adutadak itu adalah Selip transaksi milik Panggi Bukupin Kemudian saya kembali lagi seperti yang saya sampaikan pada poin 10 tadi ya Teman-teman bahwa bila pihak Ibu Rabeca Adutadak tidak puas atau tidak terima dengan keputusan ini Tolong koordinasi atau segera dengan pihak inilah Pihak kepolisian Jadi kalau disini kalau kita mau mencari kepuasan atau apa nanti tidak ketemu nih Teman-teman wartawan ya Artinya kami selaku bank Bank operasional, bank transaksinya Ibu Rabeca Menyampaikan sesuai fakta yang terjadi Dokumen yang terjadi yang ada di Bank Bukupin Kami tidak bisa melakukan transaksi Misalnya memindahkan dana itu tanpa dasar yang jelas Dasar yang jelas Berdasarkan selip itu Selip yang ditandatangin Terlalu pas siapapun yang menulis itu Ditandat oleh nasabat Kita confirm lagi Benarkah itu? Ya Jadi jelas disitu Dari selip tanda tangan Voice recorder juga sudah jelas Jadi makanya sebarisan dari situ Kita jalankan sesuai dengan selip Jelas ya teman-teman ya Ini Pak sedikit aja Pak Confirmnya itu tadi ke pihak Ibu Rabeca Atau kepada staff Bapak Yang tadi Penasaran Itu langsung ke Ibu Rabeca sendiri ya Pak Saya ulangin Mungkin begini ya Jadi tadi seperti yang dibenarkan sama Pak Giem Bahasanya yang hadir itu Yang sah sebagai instrumen bank KBP Ada selip itu Hadir Dan itu sesuai dengan kewandangan Ibu Jek Dan sebagai RBO Masa bakal ritas Ibu Rabeca Membawa selip itu Untuk transaksi ke bank Bukopin Dikonfirmasi kembali sama bank Bukopin Untuk kepada Ibu Rabeca Ibu Rabeca oke Transaksi jalan Kalau terkait dengan dokumen-dokumen lain Tadi yang ada tanda tangan-tanda tangan itu Itu tidak ada kaitannya dengan Bank Bukopin Dan kami tidak pernah memerintahkan Atau mengetahui tentang Jika ingin menanyakan Silahkan ditanyakan Nama yang bersambutan Terima kasih Terima kasih